Mungkin benar rasanya dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Sosokanis Baswedan dan PDI Perjuangan di Bursa Pemimpin Jakarta dulunya bertentangan, kini disinyalir akan diusung maju Pilgub Jakarta bersama PKB. Hal ini diamini Ketua DPP PDIP Amat Basarah yang mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar terkait PKD Jakarta. Basarah bilang kemungkinan besar akan bekerjasama politik dalam Pilganda Jakarta. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhammad Iskandar kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilganda DKI Jakarta. Kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon kegurung PKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilganda Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam lupa Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami diusung dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi. Bakgayung bersambut, mantan kubunter Jakarta, Anies Baswedan pun mengaku tertarik jika dirinya diusung PDIP untuk Pilganda Jakarta. Dirinya merespon perihal PDIP yang mengaku tertarik mengusung Anies untuk maju. PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat, hari-hari ini kan mudah-mudahan gak lama lagi sambil berpikir sempurna. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Selain Anies Baswedan, pursa nama Pilganda Jakarta yang mencuat yakni mantan kubur Jawa Barat, Rituan Kamil yang diusung Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra, Suf Midas Kuahmat, ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilganda DKI. Demikian. Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Rituan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat di Bursa Pilganda Jakarta. Mulai dari Basuki Cahapurna Mato Ahok, Anies Baswedan, Rituan Kamil, hingga Putra Bungsu Presiden Jokowi, KS Angpengare. Tim Liputan Kompas TV